Pemirsa 72 peserta dari Kavillah Provinsi Jambi dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani untuk menorekan raihan terbaik. Abdullah Sani mengharapkan agar seluruh Kavillah Provinsi Jambi dapat menunjukkan dedikasi dan rasa tanggung jawab dalam mencapai prestasi pada pelaksanaan MTK Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Menuju Musabah Kotilawatil Quran atau MTK Nasional ke-29 yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan, 72 peserta dari Kavillah Provinsi Jambi dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani untuk menorehkan raihan terbaik pada Minggu 9 Oktober 2022 bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Abdullah Sani dalam sambutannya menyampaikan segenap masyarakat Provinsi Jambi menaruh harapan besar kepada Kori-Kori Ah serta Hafiz-Hafizzo semua untuk memberikan penampilan yang terbaik dan maksimal sebagai Duta Al-Quran Jambi. Selain itu, Abdullah Sani menitipkan pesan kepada seluruh Kavillah Provinsi Jambi untuk menjaga nama baik daerah, menjaga kekompakan baik antar peserta dengan pelatih maupun dengan pendamping. Panjang akhirnya, antum-antum semua dipercayakan untuk mewakili Provinsi Jambi dalam konteks NTP ini. Mesan saya pertama berbaurlah nanti, karena ada saudara-saudara kita dari seluruh provinsi di Indonesia ini, yang sama predicate-nya sebagai, sebagaimana antum-antum semua, sebagai peserta atau mungkin juga dari masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di sana. Berbaurlah dengan saudara-saudara kita yang lain di sana, tapi dalam kerangka berbaur, sesuaikan siapa kita. Karena kita adalah dalam konteks Al-Quran, membawa misi Al-Quran tentu tidak salah kalau saya memberanikan diri untuk berpesan, berbaurlah sesuai dengan konteks Al-Quran dan ajaran. Abdullah Sani meyakini bahwa selain ingin meraih prestasi menjadi juara, yang terpenting adalah bagaimana kegiatan ini dapat menggerakkan dan menggairahkan umat Islam, agar lebih giat lagi untuk turut serta dan berkontribusi dalam pembangunan yang didasari nilai-nilai Al-Quran dan mengaplikasikan acaranya dalam kehidupan sehari-hari demi kemaslahatan bersama. Sekedar informasi, pembukaan secara resmi MTK Nasional 2022 akan berlangsung pada Rabu 12 Oktober malam oleh Presiden Joko Widodo di Astaka Utama Kirampark, Banjarbaru.